Sehingga kalau kita ditanya apakah sama tawhid kita dengan tawhid rubuh biyah orang muslim dengan tawhid rubuh biyah orang muslim tentu berbeda. Muslim sempurna tawhid rubuh biyahnya. Adapun mereka adalah kurang tawhid rubuh biyahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa shawul umuri muhdasatuhah. Wa kulla muhdasatin fid din bid'a. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin fid nar. Ammabak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat. Yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT. Dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesehatan. Sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menantang berkah di sisi Allah SWT. Dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita insya Allah melanjutkan, melanjutkan kajian kita tentang salah satu usul, usul salah sah, tiga landasan utama. Kita terhenti kemarin tersebut pada perkataan, Segala sesuatu selain Allah itu alam dan saya salah satu dari alam tersebut. Kemudian, Syekh mengatakan, Kata beliau, Jika engkau ditanya dengan apa engkau mengenal Tuhanmu, Maka katakanlah engkau mengenalnya dengan ayat-ayatnya, Dengan tanda-tandanya, Dan dengan makhluknya. Dan di antara ayat-ayat Allah, Tanda-tanda Allah adalah siang dan malam, Matahari dan bulan. Dan di antara makhluk Allah, Yaitu langit tujuh lapis, Dan bumi tujuh lapis, Dan sesuatu yang berada padanya, Dan juga yang berada di antara keduanya, Yaitu langit dan bumi. Bapak-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di sini, Syekh ingin menjelaskan kepada kita, Setelah beliau menjelaskan, Tentang seseorang wajib mengetahui tentang Tuhannya, Agamanya dan Nabi-Nya. Kemudian setelah beliau menjelaskan bahwasannya, Siapa Allah itu, Kemudian dijelaskan, Siapa itu Allah SWT. Kemudian beliau masuk pada pembahasan, Bagaimana seseorang itu mengenal Tuhan, Tuhannya. Kemudian dijawab oleh beliau di sini, Kita mengenalnya dengan ayat dan makhluknya. Kata ayat, Di dalam bahasa Arab, Itu memiliki dua macam. Atau pembagian ayat, Itu memiliki dua macam. Ada ayat, Itu dimaksudkan ayatul matluwah, Yaitu ayat yang dibaca, Yaitu Al-Quran. Yaitu Al-Quranul Karim. Itu juga disebut ayat. Karena kita bisa mengenal Allah SWT dengan Al-Quranul Karim. Dan ayat itu juga bisa bermakna, Al-ayatul makhlukah. Yaitu ayat yang makhluk. Maksudnya adalah, Makhluk-makhluk Allah SWT. Yaitu langit dan bumi, Siang dan malam. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda Allah, Tapi makhluk. Makanya Allah katakan, Di dalam ayat suci Al-Quran, Wahuwa alladhi khalaqa al-layla wal-nahar, Wasyamsa wal-qamar. Dialah Allah SWT yang menciptakan, Siang dan malam, Dan matahari dan bulan. Maka yang dimaksudkan beliau, Ayat di sini adalah, Makhluk. Yang dimaksudkan beliau di sini adalah, Ayat di sini adalah, Makhluk. Bukan ayat yang dibaca di Al-Quranul Karim. Kemudian, Terus apa bedanya Ustadz dengan setelahnya? Kata beliau, Mengenal dengan ayat-ayatnya dan, Makhluk-makhluknya. Kalau ayat itu dikatakan dia makhluk, Kenapa Sheikh tidak mengatakan, Bi makhlukatih sudah selesai? Kenapa beliau, Bi ayatihi wa makhlukatihi, Di perpanjang. Maka dalam bahasa Arab, Kadang-kadang, Seorang itu, Ingin beraneka ragam dengan takbir. Kadang-kadang mendatangkan, Kosa kata, Sinonimnya, Kata yang sama. Kenapa semakin orang itu, Banyak mendatangkan, Sinonim, Kata yang sama, Dengan lafaz yang berbeda, Menunjukkan, Kefakihan seseorang tersebut, Di dalam bahasa. Maka di sini Sheikh ingin, Tanawwa'bil ibarah. Ingin, Beliau, Usul beliau ingin, Beraneka ragam dalam menyebutkan, Makhluk, Dengan bisa menyebutkan dengan, Perkara ayat, Atau kadang-kadang, Kita menyebutkan makhluk itu, Dengan istilah mah, Makhluk. Kemudian, Kata beliau, Di antara, Ayat, Tanda-tanda Allah itu adalah, Pergantian siang dan malam, Matahari dan bulan, Dan di antara, Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, Yaitu, Langit yang tujuh, Berserta isinya, Dan bumi yang tujuh, Berserta isinya, Dan di antara, Kedua, Keduanya. Kenapa, Disebutkan, Enam makhluk ini, Karena enam makhluk ini, Adalah makhluk Allah, Yang paling besar, Dan juga makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, Yang paling luar biasa, Kita berdalil dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, Kenapa ada enam makhluk ini, Langit dan bumi, Matahari dan bulan, Siang dan malam, Itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang luar, Luar biasa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Kadang-kadang bersumpah dengan enam makhluk ini, Kata Allah, Allah bersumpah semua dengan enam makhluk ini, Dalam Al-Quran. Kenapa? Karena enam makhluk ini adalah, Tanda-tanda Allah yang paling besar, Menunjukkan tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Permasalahan, Langit dan bumi ini, Ahlu sunnah wal jamaah, Membahas, Permasalahan langit dan bumi ini, Dengan beberapa permasalahan. Diantara yang sering dibahas oleh ulama, Ahlu sunnah wal jamaah, Tentang masalah, Penciptaan langit dan bumi ini, Diantaranya adalah, Bahawasanya, Allah subhanahu wa ta'ala, Dan ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala, Menciptakan langit dan bumi itu, Selama enam hari. Selama enam hari. Berdasarkan, Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Inna rabbakumullahu ladhi khalaqas samawati wal ar, Fi sitati ayam. Dialah Tuhan kalian, Yang menciptakan langit dan bumi, Selama enam hari. Ulama berselesih, Enam hari dimaksudkan, Di dalam ayat ini, Apakah enam hari, Seperti di dunia, Yaitu 24 jam seharinya, Ataukah enam hari yang berbeda? Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Mengatakan, Ketika beliau menafsirkan ayat tersebut, Kata beliau, Misla ayyamid dunia. Enam hari dimaksudkan, Di dalam ayat tersebut, Seperti enam hari di dunia. Sebagian ulama, Mengatakan bahwasanya, Enam hari dimaksudkan adalah, Enam hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Berbeda dengan enam hari di dunia. Karena, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Wa inna yawman inda rabbika, Ka'alfi sanati mimma ta'udun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Sesungguhnya satu hari, Di sisi Tuhanmu, Seperti seribu tahun yang kalian hitung. Maka kata para ulama, Enam hari di sini, Berbeda dengan enam hari di dunia. Ini enam hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terlepas dari segalanya khilaf ini, Para ulama mengatakan, Allah itu kadir. Allah itu mampu, Menciptakan langit dan bumi itu, Walaupun sekejap. Dan Allah itu mampu, Menciptakan langit dan bumi itu, Walaupun kita menggerakkan mata kita, Sudah jadi langit dan bumi. Allah mampu. Tetapi, Allah subhanahu wa ta'ala, Menciptakan dalam enam hari ini, Sesuai dengan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Para ulama sepakat, Bahwasanya, Allah subhanahu wa ta'ala, Mulai penciptaan langit dan bumi ini, Dimulai dari hari ahad. Hari ahad, Allah mulai penciptaan, Langit dan bumi ini. Dan terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala, Enam harinya adalah pada hari, Hari Jumat. Jadi dimulai penciptaan, Bumi dan langit ini, Dari hari ahad, Dan diakhiri di hari, Hari Jumat. Dan ulama juga mengatakan, Bahwasanya, Pertama kali yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Di antara langit dan bumi adalah, Allah pertama kali menciptakan bumi dahulu. Allah ciptakan bumi, Kemudian setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala, Menciptakan, Menciptakan langit. Maka pertama kali yang Allah ciptakan adalah, Bumi terlebih dahulu. Maka penciptaan bumi itu, Lebih dahulu, Sebelum penciptaan, Penciptaan langit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Menjelaskan dalam ayat, Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Setelah menjelaskan penciptaan itu, Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, Bersemayam menuju ke langit. Maka ini menunjukkan, Bahwasanya, Penciptaan bumi itu terlebih dahulu, Sebelum penciptaan, Penciptaan langit. Kemudian, Di sini, Syekh, Kata Syekh di sini, Waddalil, Adapun dalil, Tentang, Bahwasanya, Tanda-tanda Allah, Yaitu langit, Dan bumi, Matahari, Dan bulan, Malam, Dan siang, Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Wa min ayat, Laylu wal nahar, Wasyamsu wal qamar, La tasjudu lil syamsi walalil qamar, Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun, In kuntum iyyahu ta'budun, Dan di antara, Tanda-tanda Allah, Yaitu, Malam dan siang, Bergantinya malam dan siang, Matahari dan bulan, Janganlah kalian sujud, Kata Allah, Untuk matahari, Dan jangan pula kalian sujud, Untuk bulan, Dan sujudlah kalian, Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Yang menciptakan semuanya, Jika kalian benar-benar, Beribadah kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dan, Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Dia lah Allah subhanahu wa ta'ala, Yang menciptakan, Dia lah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian, Yang menciptakan langit dan bumi, Selama enam hari, Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, Bersemayam di atas arasnya, Yuxil laylan nahar, Sesungguhnya, Malam itu, Menutupkan kepada, Kepada siang, Yatlubu hadisa, Dan yang mengikutinya dengan cepat, Pergantian itu diikuti dengan cepat, Dan dialah, Wasyam sawwal kamar, Matahari dan bulan dan bintang, Tunduk di bawah perintahnya, Alalahul khalku, Dan baginya lah, Penciptaan dan semua urusan, Tabarakallah Rabbul Alamin, Maha suci Allah, Tuhan semesta, Semesta alam, Di sini, Syekh berdalil, Tentang, Bahwasanya, Tanda-tanda, Di antara, Tanda-tanda, Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, Kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, Dengan memperhatikan makhluknya, Yaitu, Siang dan malam, Kita tahu, Ada dalam satu ayat, Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, Enam makhluk ini dalam satu ayat, Di antaranya, Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Di dalam Al-Quran, Kata Allah, Senurihim ayatina fil afaq, Wa fi anfusihim, Hatta yatebayyan lakum annahu lhaq, Sesungguhnya akan kami tambak, Kami tambakkan, Tanda-tanda kami fil afaq, Di punyur penjuru dunia, Para ulama nafsikan al-afaq ini adalah, Pada siang dan malam, Matahari dan bulan, Langit dan bumi, Wa fi anfusihim, Dan pada diri mereka, Yaitu, Yang berada pada langit dan bumi, Dan yang berada pada keduanya, Sampai mereka, Jelas bagi mereka, Bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar, Maka ayat ini, Menjelaskan, Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian, Di sini, Syekh juga menjelaskan, Tentang bahwasanya, Ayat di dalam Al-Quran, Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, Menciptakan langit dan bumi, Kemudian bersemayam di atas aras, Arasnya, Aras, Ini adalah, Salah satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, Dan aras ini, Memiliki kekhususan, Memiliki kekhususan, Yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, Di antara, Kekhususan aras ini, Disebutkan oleh para ulama, Bahwasanya, Aras ini adalah, Makhluk Allah yang paling besar di muka bumi, Makhluk Allah yang paling besar, Semuanya, Di antara alam semesta ini, Yang paling besar makhluk Allah adalah, Aras, Disebutkan, Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW, Memisalkan, Bagaimana besarnya, Arasnya Allah ini, Kata Nabi SAW, Mas samawatu wal ar, Fil kursi, Illa, Kahilqatin mulqatun, Fi ardi al falah, Wa fatlul arshi al kursi, Kafadil kursi alis samawati wal ar, Kata Nabi SAW, Sesungguhnya, Langit dan bumi itu, Perbandingannya dengan kursi, Itu bagaikan, Sebuah gelang, Dilemparkan, Di padang pasir, Yang begitu luas, Maka, Gelang itu, Adalah langit dan, Dan bumi, Sedangkan, Padang pasir yang begitu luas, Adalah kursi, Dan perbandingan kursi, Dengan arasnya Allah, Bagaikan perbandingan kursi dengan nangit dan bumi, Ini menunjukkan bahwasannya, Aras Allah itu sangat, Sangat besar sekali, Maka, Aras itu adalah makhluk Allah yang paling besar, Makanya, Dhu'l arshil azim, Sesungguhnya Allah itu Tuhan, Aras yang besar, Yang agung, Maka ini khususan aras, Bahwasannya aras itu adalah makhluk Allah yang paling besar, Tidak ada makhluk yang paling besar, Kecuali arasnya Allah SWT, Kemudian yang kedua, Di antara khususan aras ini adalah, Aras ini adalah, Makhluk Allah yang paling tinggi, Makhluk Allah yang paling, Paling tinggi, Dan aras ini adalah, Atapnya surga, Jadi atapnya surga itu, Adalah arasnya Allah SWT, Hal ini, Berdasarkan, Hadis Nabi SAW, Nabi SAW, Pernah bersabda, Kata Nabi SAW, Fa'idha sa'atumullah, Fas'aluhu al-firdaus al-a'la, Fa'innahu awsatul jannah, Wa'alal jannah, Fawqa arsyur rahman, Fawqahu arsyur rahman, Kata Nabi SAW, Jika kalian meminta kepada Allah, Maka mintalah surga firdaus, Mintalah surga firdaus, Sesungguhnya surga firdaus itu adalah, Tempat yang paling utama, Surga yang paling utama, Dan surga yang paling tinggi, Fawqahu, Di atas surga tersebut, Arsyur rahman, Yaitu arasnya Allah SWT, Maka ini menunjukkan, Bahwasanya aras itu adalah atapnya surga, Dan makhluk Allah yang paling, Paling tinggi, Itu aras, Kemudian, Di antara kehususan juga, Aras ini disebutkan oleh para ulama, Bahwasanya aras ini adalah makhluk Allah yang paling berat, Makhluk Allah yang paling berat, Di alam semesta ini, Maka aras ini adalah makhluk Allah yang paling berat, Hal ini berdasarkan juga hadis Nabi SAW, Nabi SAW pada bersabda, Subhanallah bihamdih, Adada khalqih, Waridha nafsih, Wazinata arsyih, Wa midra kalimatihi, Masuki Allah SWT, Dan segala puji bagi Allah dengan jumlah makhluknya, Kemudian, Wazinata arsyih, Dengan beratnya arasnya, Ini menunjukkan bahwasanya aras Allah itu sangat, Sangat berat, Dan makhluk yang paling, Paling berat di alam semesta ini, Kemudian, Di antara, Khususan aras juga adalah, Aras itu adalah Allah SWT beristiwa di atasnya, Tidak ada makhluk yang Allah beristiwa di atasnya, Kecuali arasnya Allah SWT, Ada pun, Dan penjelasan Allah itu beristiwa di atas aras, Itu dijelaskan di tujuh tempat di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan dirinya, Bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arasnya, Tentu, Semayam Allah ini berbeda dengan semayam makhluk, Maka, Ahlu sunnah meyakini, Mengimani, Bahwasanya Allah SWT, Bersemayam di atas arasnya, Dan, Mereka, Mereka, Menyerahkan, Kayfiyahnya, Kepada Allah SWT, Mereka meyakini maknanya, Allah bersemayam di atas arasnya, Ada pun kayfiyahnya, Bagaimana, Bagaimana, Maka kita tidak mengetahuinya, Tentu, Semayamnya seseorang, Semayamnya sama makhluk, Dan makhluk tentu berbeda, Dengan semayamnya Allah SWT, Allah bersemayam, Dengan kesempurnaannya, Dengan sifatnya yang, Uliya, Kemudian, Aras ini juga, Makhluk Allah SWT, Yang tidak, Tidak, Sirna, Nanti di hari kiamat kelak, Tidak hancur, Nanti di hari kiamat kelak, Semua itu, Di tangan Allah SWT, Langit dan bumi ini, Dilipat oleh, Allah SWT, Semuanya, Maka semua makhluk ini, Sirna semua, Kecuali ada beberapa makhluk Allah SWT, Yang tidak fana, Nanti di hari kiamat kelak, Di antaranya adalah, Surga dan neraka, Itu tidak hancur, Nanti di hari kiamat, Kiamat kelak, Dan juga, Arasnya Allah, Maka aras ini juga tidak, Tidak hancur, Ada pun yang lain, Yang langit dan bumi itu, Digulung oleh Allah SWT, Dilipat oleh Allah SWT, Di hari kiamat, Di hari kiamat kelak, Ada pun sedang arasnya Allah SWT, Maka, Tidak, Tidak hancur, Dan, Al-Sunnah, Wala-Jamaah, Meyakini, Dari zaman, Nabi SAW, Sampai, Zaman, Para ulama, Kurunul Mufadzalah, Tidak ada satupun, Mereka mengingkari tentang, Arasnya Allah SWT, Bahwasanya Allah bersamaian di atas, Arasnya, Dan di antara hadis, Yang sangat jelas, Hadis adalah, Jariyah, Hadis Muawiyah bin Al-Hakam, Ketika, Dia melempang, Memukul jariyahnya, Kemudian, Dia menyesal, Kemudian, Membawa jariyah ini di hadapan Nabi SAW, Jariyah itu adalah, Seorang budak wanita, Itu dilempang oleh majikan, Majikannya, Kerana melakukan kesalahan, Kemudian, Majikan ini pun menyesal, Kemudian, Dia membawa jariyah ini di hadapan Nabi SAW, Kemudian, Nabi SAW bertanya, Kepada budak ini, Aynallah, Kata Nabi SAW, Dimana Allah, Kemudian, Budak ini pun menjawab, Fis sama, Sesungguhnya Allah itu, Dilah, Dilangit, Kata Nabi SAW, A'tikha, Fainnaha mu'minah, Bebaskanlah budak ini, Sesungguhnya, Dia adalah wanita yang beriman, Maka ini takrir, Pesetujuan Nabi SAW, Apa yang dikatakan oleh budak, Budak tersebut, Sehingga, Tidak ada satu ulama pun, Yang berserisih tentang, Bahwasannya Allah itu, Di atas aras, Arasnya, Dan, Terjadi ijma, Berkali-kali, Dinukul ijma, Dari masa ke masa, Tentang arasnya Allah, Allah SWT, Bahwasannya Allah itu, Bersemayam di atas arasnya, Dan tidak ada yang mengingkat ijma ini, Kecuali, Ahlul Kalam, Yang datang belakangan, Di atas, Tahun, Abad ketujuh, Dan seterusnya, Maka sebelumnya, Orang sepakat, Bahwasannya Allah SWT, Berada, Bersemayam di atas arasnya, Dan itu, Berdasarkan nas, Dari Al-Quran, Dan hadis-hadis, Nabi SAW, Sebagian mereka, Berusaha, Melemahkan hadis jariah ini, Karena hadis jariah ini, Sangat jelas, Berusaha, Mengatakan bahwasannya, Hadis ini adalah hadis yang lemah, Padahal hadis ini, Dalam sahih muslim, Kadang mereka, Menuduh orang ahlu sunnah itu, Suka melemahkan hadis-hadis, Di dalam suihain, Padahal mereka yang melemahkan, Hadis Nabi SAW, Dalam sahih muslim, Mereka katakan dengan, Hujjah-hujjah yang tidak benar, Mereka katakan, Hadis ini adalah hadis muktarib, Hadis yang goncang, Bukan hadis yang goncang, Sebetulnya, Tapi otak mereka yang goncang, Maka, Hadis ini adalah hadis yang sahih, Tidak ada satu ulama pun, Yang melemahkan hadis-hadis ini, Sehingga mereka keliru, Dalam memahami, Berkataan para ulama, Tentang masalah, Hadis-hadis ini, Kemudian, Sesungguhnya, Milik Allah lah penciptaan, Dan segala urusan, Tabarak Allah, Maha suci Allah SWT, Sesungguhnya Allah itu, Tuhan semesta, Semesta alam, Baik, Perkataan Allah SWT, Firman Allah SWT, Tabarak Allah, Tabarak Allah, Ini kata, Yang harus, Khususan, Kata ini, Khususan bagi Allah SWT, Tidak boleh kata ini, Disandarkan kepada makhluk, Kerana kata, Tabarak, Kerana kata, Yang sering digunakan, Dalam istilah, Keseharian kita, Kita sering menggunakan, Tabarak, Kemudian, Barak, Mubarak, Kata, Tabarak, Wabarak, Itu adalah, Khususan bagi Allah SWT, Maka, Tidak boleh digunakan, Kata-kata ini, Kecuali hanya untuk, Allah SWT, Maka sering, Orang itu, Keliru, Dalam, Mengucapkan kata-kata ini, Kadang-kadang, Tabarak alayna, Semoga kita diberkahi, Maka ini salah, Karena kata, Tabarak itu, Hanya untuk Allah SWT, Tidak boleh disandarkan, Kepada makhluk, Harus disandarkan kepada Allah SWT, Sebab itu pula kata, Barakallah dan semisanya, Maka ini kehususan bagi, Allah SWT, Ada pun kita, Boleh dengan menggunakan istilah, Mubarak, 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 Maka tidak apa-apa, Mubarak, Makanya ada nama orang, Mubarak, Mubarak, Tetapi kata, Tabarak, Maka ini adalah, Kata yang khusus disandarkan kepada Allah SWT, Kadang-kadang orang Arab, Kadang-kadang mengatakan, Mubarak alikil'id, Selamat, Hari raya idul, Idu'adaha penuh keberkahan, Kemudian kadang-kadang menjawabnya, Alayna, Wa'alaika yatabarak, Atasmu dan atas kita, Keberkahan, Ini salah, Jangan kira, Kalau seandainya orang Arab mengatakan, Itu pasti betul, Tidak pasti, Ini salah, Ini salah, Karena tidak boleh perkataan ini, Di dalam syariat Islam, Karena kata tabarak itu, Harus disandarkan kepada Allah SWT, Makanya dalam ayat ini, Allah mengatakan, Tabarakallah, Maha suci Allah SWT, Rabbul alamin, Dialah Tuhan semesta, Semesta alam, Kemudian, Kata syih disini, Warrabbu huwal ma'bud, Sesungguhnya Arab itu, Dialah al-ma'bud yang disembah, Maksudnya, Disini, Syih tidak ingin menyamakan Allah dengan, Yang disembah tidak, Tetapi maksud beliau adalah, Arrab itu adalah, Yang berhak disembah, Disembah, Dan dalil, Ada pun dalil, Qawlu hu ta'ala, Firman Allah SWT, Ya ayuhanna su'budu rabbakum alladhi khalaqakum, Walladhina min qablikum al-allakum tattaqwa, Wahai sekalian manusia, Sembahlah Tuhan kalian, Yang menciptakan kalian, Dan orang-orang sebelum kalian, Agar kalian bertakwa, Alladhi jalakum ul-ardha firasha, Wassama'a bina'a, Yang mana, Dia menjadikan untuk kalian, Bumi itu sebagai hamparan, Dan langit itu sebagai atapnya, Wa anzala minas sama'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqallakum, Dan dialah Allah SWT, Yang menungkan dari langit itu hujan, Dengan hujan tersebut, Allah SWT mengeluarkan, Dari bumi tersebut, Berbagai macam buah-buahan rizqallakum, Sebagai rezeki untuk kalian, Dan janganlah engkau jadikan, Bagi Allah itu, Tandingan-tandingan, Sedangkan kalian mengetahuinya, Di sini, Syekh menjelaskan, Tentang bahwasanya, Allah SWT, Dia lah Tuhan yang berhak, Berhak disembah, Apa dalainya, Yaitu firman Allah SWT dengan, Di dalam Al-Quran, Wahai sekalian manusia, Sembahlah Al, Allah SWT, Karena dia lah Allah SWT, Yang menciptakan kalian, Dan orang-orang sebelumnya, Agar bertakwa, Dan pada pertemuan sebelumnya, Sering kita jelaskan, Bahwasanya, Tidak ada satu manusia pun, Atau orang-orang kufar Quraish, Orang Arab terdahulu, Mereka mengakui tentang, Adanya Allah SWT, Mereka, Mempercayai, Namanya, Tentang Tauhid Ar-Rububiyyah, Tauhid tentang, Pengesaan, Pentauhihatan, Dalam perbuatan Allah SWT, Maka, Sering kita jelaskan, Bahwasanya, Mereka meyakini, Tentang Rubuk, Biyatillah, Tetapi, Perlu digeris bawahi, Kadang-kadang, Sebagian orang, Sebagian, Ahlusun, Nahbal Jamaah, Sebagian, Tullah, Bul'ilam, Kadang-kadang, Kurang tepat, Dalam memahami, Perkataan, Sebagian ustaz, Kadang-kadang, Bahwasanya, Orang-orang yang mendahulu, Mereka, Orang-orang musyid, Yang mendahulu, Mereka, Mempercayai, Tentang Rubuk, Biyatillah, Tetapi, Pertanyaannya, Apakah sama, Keyakinan, Rubuk, Biyah mereka, Dengan Rubuk, Biyah kita sekarang, Maka, Jawabannya berbeda, Tidak sama, Kenapa tidak sama, Karena, Rubuk, Biyah mereka itu, Nakis, Kurang, Rubuk, Biyahnya mereka, Tauhid, Rubuk, Biyah mereka itu, Kurang, Kita tidak mengatakan, Mereka kufur, Tetapi, Rubuk, Biyah mereka itu, Kurang, Ya, Mereka tidak sempurna, Dalam merealisasikan, Tauhid, Rubuk, Biyah, Berbeda dengan, Kaum, Mu'minin, Kaum, Mu'minin itu, Sempurna, Dalam merealisasikan, Rubuk, Rubuk, Biyahnya, Kenapa, Diantaranya, Ya, Kekurangan mereka, Ketidak sempurnaan mereka, Dalam Rubuk, Biyah, Kadang-kadang, Mereka mengaitkan, Sesuatu, Yang mana, Sesuatu tersebut, Tidak berhak, Dia, Ya, Memiliki, Kekuasaan ini, Tetapi, Kadang-kadang, Mereka kaitkan, Seperti, Orang Jahiliyah dulu, Ketika, Mereka melihat, Bintang, Ketika hujan turun, Mereka katakan, Sebab, Bintang ini, Ketirna, Binaw, In Kedha, Wakadha, Kami, Ya, Diberikan hujan, Diturunkan hujan, Akibat ada bintang, Bintang ini, Padahal, Yang menurunkan hujan adalah, Allah Subhanahu wa ta'ala, Ini kekurangan, Dalam Tauhid, Rubuk, Rubuk, Biyah, Kesalahan mereka, Dalam Tauhid, Rubuk, Biyah, Yang kedua, Orang-orang Jahiliyah itu, Berbeda dengan kita, Tauhid, Rubuk, Biyahnya tidak sama, Dari sisi apa, Mereka, Orang Jahiliyah zaman dahulu, Orang-orang Arab Jahiliyah zaman dahulu, Mereka, Mengakui, Usul Rubuk, Biyah, Jadi, Usul Rubuk, Biyah itu adalah, Allah itu yang menciptakan, Yang mengatur, Yang memberi rezeki, Kemudian yang menghidupkan, Yang mematikan, Yang memberikan hidayah, Petunjuk, Mereka meyakini itu, Tetapi ada perkara-perkara, Selain Usul Rubuk, Biyah itu, Itu mereka ingkari, Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Di antaranya apa, Mereka mengkari tentang, Bahwasanya Allah mengutus Rasul ke muka bumi, Mereka mengkari tentang adanya, Bahwasanya Al-Quran ini Allah turunkan, Padahal, Mengutus Rasul, Menurunkan Al-Quran, Berkaitan dengan Tauhid apa, Rubuk, Rubuk, Biyah, Tetapi mereka ingkari, Makanya Allah katakan, Wama kadullah haqqa qadrih, Idqalu ma'an zalallah ala basyari min syaih, Sesungguhnya mereka, Tidak memuliakan Allah, Dengan sebenar-benar pemulihaan, Apa, Kenapa, Kerana mereka mengatakan, Mereka mengatakan, Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, Tidak menurunkan, Sedikit pun, Terhadap manusia, Artinya Allah tidak menurunkan Al-Kitab, Tidak menurunkan Al-Quran, Kepada manusia, Ini pengingkaran mereka, Padahal menurunkan Al-Quran, Mengutus Rasul, Ini berkaitan dengan perbuatan Allah, Dan perbuatan Allah merupakan, Bagian dari tawhid, Rubuk, Rubuk, Nah disini, Mereka, Tidak sempurna dalam, Pewujudan tawhid, Rubuk, Rubuk, Biyahnya, Sehingga jangan keliru, Jangan dikatakan, Tawhid, Rubuk, Biyahnya mereka itu, Sama persis dengan tawhid, Rubuk, Biyahnya kaum, Kaum mu'mini, Tidak sama, Tapi nakis, Kurang, Kurang dalam, Pewujudan tawhid, Rubuk, Rubuk, Biyah, Dan orang muslim juga ada, Bisa jadi, Orang muslim juga kurang dalam, Pertauhidan, Rubuk, Rubuk, Biyahnya, Dan ini kejadian mereka, Kemudian, Apakah mutlak, Orang Arab itu, Tidak ada yang mengingkar, Tawhid, Rubuk, Biyah, Ya ini juga harus dipahami, Jangan sampai nanti keliru, Dalam pemahaman ini, Apakah sama sekali, Orang Arab tersebut, Tidak ada yang mengingkar, Tawhid, Rubuk, Biyah, Ada, Ada yang mereka mengingkar, Tawhid, Rubuk, Tapi segelintir kecil, Segelintir orang, Dan sesuatu itu, Dinisbatkan kepada mayoritas, Ada pun sesuatu yang, Pengecualian, Sesuatu yang sedikit, Itu tidak dinisbatkan, Makanya Allah SWT dalam Al-Quran, Ketika mengatakan bahwasannya, Mereka mengakui tentang adanya Allah SWT, Allah berbicara kepada secara mayoritas, Ada pun segelintir orang, Itu tidak dijadikan patokan, Tidak dijadikan patokan, Kalau segelintir orang yang berbeda, Misalnya, Ada orang sepakat, Ulama Al-Sunnah wal-Jamaah sepakat, Tidak boleh keluar dari pemimpin, Keluar dari ketaatan seorang pemimpin, Kemudian ada satu pendapat, Dua pendapat yang menyelisih kesepakatan ini, Maka ini tidak boleh dinisbatkan kepada Al-Sunnah wal-Jamaah, Kenapa? Karena ini adalah pendapat yang syad, Pendapat yang keliru, Pendapat yang menyelisihi pendapat mayoritas, Maka sesuatu itu dinisbatkan kepada mayoritas, Ada pun orang pengecualian-pengecualian ini tentu tidak dinisbat, Tidak dinisbatkan, Karena pada setiap masalah itu pasti ada pengecualian-pengecualian, Termasuk di dalam ini, Dulu orang Arab ada namanya Dariyah, Mereka ini tentu mereka mengkari rububiyatillah, Tetapi ini kelompok sedikit, Ada juga di antarabangsa Arab, Mereka adalah tanassar, Menjadi nasrani, Kemudian tentu mereka mengkari tawhid rububiyat di sini, Maka ketika Allah berbicara tentang tawhid rububiyat, Dan sebelumnya disinggung oleh syekh, Karena setelah ini kita akan masuk dalam tawhid uluhiyah, Maka Allah subhanahu wa ta'ala berbicara secara mayoritas, Bukan secara segelintir-segelintir orang, Sehingga kalau kita ditanya, Apakah sama tawhid kita, Tauhid rububiyat orang muslim, Dengan tawhid rububiyat orang muslim, Tentu berbeda, Muslim sempurna tawhid rububiyahnya, Ada pun mereka adalah kurang tawhid rububiyahnya, Tetapi apakah mereka mengkari tawhid rububiyah, Apakah mereka syirik ada tawhid rububiyah, Kita jawab tidak, Mereka tidak melakukan kesyirikan dalam tawhid rububiyah, Kenapa? Karena orang di luar ahlu sunnah, Itu di luar ahlu sunnah wa jamaah, Itu sangat getol, Soalnya ahlu sunnah wa jamaah, Itu mereka sangat getol mengatakan, Orang zaman dulu itu, Mereka tidak syirik, Mereka syirik dalam tawhid rububiyah, Jadi orang di luar ahlu sunnah, Mereka mengatakan apa? Orang-orang jahiliyah itu kenapa dia kufur, Kenapa mereka tidak dikatakan muslim, Keluar dari islam, Dikatakan mereka musyrik, Kata orang-orang di luar ahlu sunnah wa jamaah, Karena orang jahiliyah itu syirik dalam tawhid rububiyah, Tetapi sebaliknya, Ahlu sunnah wa jamaah, Sering mengatakan apa? Kita selalu berusaha mengatakan apa? Orang-orang musyrik itu, Orang-orang jahiliyah itu, Mereka tidak syirik dalam tawhid rububiyah, Mana yang bagus ini, Kita ke apa mereka? Tujuan mereka kenapa? Getol mengatakan bahwasannya, Orang-orang musyrik itu, Mereka syirik di dalam tawhid rububiyah, Agar mereka membatasi kesyirikan itu, Hanya pada tawhid rububiyah, Tidak pada tawhid ulu, Sehingga kata mereka, Sebagaimana yang ulum singgung pernah di awal, Syirik itu, Orang dikatakan syirik itu, Kalau berkiyakinan ada pencipta selain Allah, Orang dikatakan berbuat syirik itu, Kalau dia meyakini ada yang memberikan rejeki selain Allah, Orang dikatakan berbuat syirik itu, Kalau seandainya ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah, Ada pun, Orang yang beribadah, Doanya ditujukan kepada selain Allah, Atau dia menyembelah ditujukan kebersihan Allah, Ini tidak syirik, Maka dari situlah mereka masuk, Mengatakan bahwasannya, Orang musyrik Arab itu, Mereka syirik di dalam tawhid rububiyah, Sehingga mereka sangat getol, Mengatakan, Tidak mereka syirik di dalam tawhid rububiyah, Sedangkan kita tidak, Kita getol mengatakan bahwasannya mereka tidak, Syirik di dalam tawhid rububiyah, Tapi kita katakan mereka tidak sempurna rububiyahnya, Mereka tidak sempurna rububiyahnya, Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan, Dan jika kalian tanya kepada mereka, Kata Allah SWT, Siapa yang menciptakan langit dan bumi, Maka mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan, Terus kenapa mereka, Kata Allah SWT, Berpaling dan mendustakkan, Maka, Ketujuan kita apa? Karena kesyirikan yang diingkari oleh Nabi SAW, Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi SAW, Bukan kerana rububiyahnya yang diperangi oleh Nabi SAW, Tetapi kesalahan pada tawhid uluhiyahnya, Itulah yang diperangi oleh Nabi SAW, Maka Nabi SAW menaklukkan orang-orang kufar Qurais, Kerana mereka menyelisih Nabi SAW, Di dalam tawhid uluhiyah, Bukan kerana tawhid rububiyahnya, Sehingga, Kesyirikan yang terjadi, Pada mereka itu adalah pada tawhid uluhiyah, Nah ini harus kita pahami, Jangan sampai kita keliru, Juga mengatakan bahwasanya, Rububiyahnya orang musyrik, Sama rububiyahnya kita, Sama sempurna tidak, Mereka tidak syirik dalam tawhid rububiyah secara mariaritas, Tidak syirik, Tetapi mereka tidak sempurna tentang tawhid rububiyahnya, Ini harus dipahami, Berbeda dengan rububiyahnya orang-orang muslimin, Orang muslimin mereka mentauhidkan Allah SWT, Makanya orang kalau dia, Makanya disini syekh dari awal sampai akhir, Beliau membawakan pendalilan-pendalilan tentang tawhid rububiyah, Kenapa? Karena keharusan, Ketika seseorang itu, Dia mentauhidkan Allah di dalam tawhid rububiyahnya, Keharusan mereka mentauhidkan Allah di dalam tawhid uluhiyah, Karena tawhid rububiyah itu, Membawa seseorang kepada tawhid uluhiyah, Makanya syekh dari awal, Beliau membuka permasalahan ini, Yang berkaitan dengan masalah tawhid rububiyah, Sehingga ini perbedaan yang mendasar, Yang berkaitan dengan keadaan orang musyrik zaman dahulu. Kemudian, Disini, Kala ibn Kathir, Kata syekh, berkata Imam ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Imam ibn Kathir, Ada seorang ulama, Dan beliau, Salah satu murid dari syekh islam, Ibn Taymiyah, Dan seorang ulama tafsir, Seorang ulama, Ulama tafsir, Dan juga ulama hadis, Beliau ulama tafsir, Dan juga ulama, Ulama hadis, Beliau mengatakan, Al-khaliku lihadil asyya, Wal-mustahiku lil'ibadah, Kata beliau, Orang yang menciptakan, Segala sesuatu ini, Dialah yang berhak untuk diibadahi, Maka, Imam ibn Kathir disini, Ingin menjelaskan, Ingin menjelaskan bahwa, Dan syekh disini ingin menjelaskan, Dari perkataan beliau, Wal-rabbu huwal ba'bud, Sesungguhnya Tuhan itu, Adalah yang disembah, Disini ingin beliau jelaskan, Bahwa saya masuk perkataan beliau ini adalah, Al-khalik lihadil asyya, Wal-mustahiku lil'ibadah, Yang menciptakan, Segala sesuatu ini, Maka, Dia pantas untuk kita beribadah, Kepada, Kepadanya, Sebagaimana yang ulum katakan, Orang itu, Kenapa Allah itu, Berhak diibadahi, Kerana Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha, Sempur, Sempurna, Maka Allah itu berhak untuk diibadah, Diibadahi, Kenapa Allah itu, Berhak untuk diibadahi, Kerana tidak, Dinisbatkan kepada Allah itu, Kekurangan, Sedangkan yang kekurangan itu, Hanya terdapat pada, Makhluk, Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala, Membantah isya dan ibunya, Dianggap menjadi Tuhan, Kerana yakulani at-ta'am, Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kerana keduanya ini, Memakan maka, Makanan, Meminum dan memakan makanan, Ini adalah sifat naqis, Sifat yang, Yang kurang, Kerana berhajat pada sesuatu, Siapapun berhajat pada sesuatu, Maka itu adalah sifat, Sifat kurang, Maka, Tidak berhak dia untuk diibadah, Diibadahi, Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Bersifat dengan sifat yang sempurna, Maka dia yang berhak diibadahi, Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala, Yang menciptakan alam, Alam semesta, Kalau dia yang menciptakan, Maka kewajiban, Seorang abid, Seorang hamba adalah, Beribadah kepada yang menciptakan, Menciptakannya, Maka, Bukan bagian dari adab, Bukan bagian dari akhlak, Seseorang itu, Berbuat congkak, Tidak beribadah kepada tuannya, Kalau seandainya seorang abid, Seorang memiliki budak, Maka budak itu, Dia harus bersikap baik kepada tuannya, Bagaimana, Sekitar dengan pencipta, Maka orang tersebut, Harus juga berbuat baik, Kepada penciptanya, Dia antara berbuat baik kepada pencipta, Adalah, Dia mentahuitkan Allah subhanahu wa ta'ala, Taib, Maka, Perkaitan Ibn Kathir ini, Dibawakan oleh Syekh, Ingin menjelaskan, Yang maksud, Al-Rabbu, Hual-Ma'bud, Sesungguhnya, Dia lah Allah subhanahu wa ta'ala, Yang berhak disembah, Kenapa? Karena ketika Allah itu, Disifati dengan maha pencipta, Yang memberikan rezeki, Maka, Allah itulah yang berhak disembah, Karena, Dinisebatkan kepadanya, Kesempurnaan, Dan perkataan Ibn Kathir ini, Sebagai penutup tentang perkataan Syekh Dalail, Tentang bahwasannya, Dalil bagaimana seseorang itu mengenal Tuhannya, Dengan mengenal tanda-tanda makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, Itu membawa seseorang kepada Tuhan, Tuhannya, Ketika dia tafakkur terhadap apa yang Allah ciptakan, Maka itu membawa seseorang itu kepada penciptanya, Karena Tauhid Rububiyyah, Pembuka, Mengantarkan seseorang kepada Tauhid Uluhiyyah, Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Mungkin ini saja yang saya perlu sampaikan, InsyaAllah nanti minggu depan, Kita lanjutkan tentang, Macam-macam ibadah, Dan ini nanti, Mungkin kita akan panjang, Pembahasan macam-macam ibadah ini, Karena inilah yang banyak, Terjadi kesyirikan, Pada zaman, Zaman sekarang ini, Macam-macam ibadah, Dari doa, Khawuk, Takut, Tawakal, Menyembeda, Dan seterusnya, Dan insyaAllah nanti kita akan bahas secara detail, Tentang masalah ini, Kaedah-kaedah di dalam masalah, Masalah ibadah, Tahib, Ini ada pertanyaan, Ini ada pertanyaan, Ustadz, Lebih didahulukan mana, Kurban atau bayar hutang, Kalau seandainya, Dia hutangnya jatuh tempo, Karena orang berhutang itu ada yang bertempo, Ada yang tidak bertempo, Kalau seandainya hutangnya itu jatuh tempo, Harus dia bayar, Kemudian pada saat itu kebetulan, Bertepatan dengan kurban, Maka dia harus membayar hutang, Kenapa? Karena membayar hutang itu hukumnya wajib, Sedangkan berkurban itu hukumnya sunnah, Maka wajib didahulukan di atas sunnah, Kalau seandainya hutangnya itu jatuh tempo, Dan yang punya uang, Yang meminjami itu menagih, Tapi kalau yang memberikan pinjaman tersebut, Memberikan Anda tempo lagi, Silahkan Pak, Dibayar 10 tahun lagi keadaan papa, Maka tidak ada masalah, Kalau Anda berkorban lagi, Karena di sini tidak menjadi wajib, Tapi kalau sudah jatuh tempo, Ada uangnya, Kemudian kalau Anda gunakan untuk berkorban, Tidak bisa bayar hutang, Maka harus bayar hutang dulu, Tapi kalau tidak jatuh tempo, Maka tidak, tidak mengapa, Berkorban terlebih dahulu, Apa hukum menerima, Dan makan hadiah, Dari keluarga yang bekerja di tempat haram, Seperti bank, Maka insya Allah tidak mengapa, Seseorang menerima hadiah, Dari seseorang yang bekerja di tempat haram, Maka insya Allah tidak mengapa, Kenapa? Karena itu sudah berpindah bentuk, Berpindah bentuk, Maksud berpindah bentuk ini seperti apa? Maksudnya adalah, Dia bekerja dari sesuatu yang haram, Hasil yang didapatkan itu ada sesuatu yang haram, Kemudian dia memberikan kepada Anda dalam bentuk halal, Karena hadiah itu ada sesuatu yang halal, Ini berpindah bentuk, Maka hal semacam ini diperbolehkan berdasarkan hadis barirah, Barirah, Beliau dikasih daging dalam bentuk sedekah, Barirah ini budaknya Aisyah, Dikasih daging dalam bentuk sedekah, Dan kita tahu, Keluarga Nabi SAW, Mereka diharamkan memakan sedekah, Keluarga Nabi itu, Nabi dan keturunan beliau, Tidak boleh memakan sedekah, Tidak boleh menerima zakat, Tidak boleh, Maka tidak boleh mereka, Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, Adakah makanan wahai Aisyah, Kata barirah ada, Kata Aisyah ada, Ada daging yang dikasihkan barirah, Barirah setelah mendapatkan daging tersebut, Dia kasihkan kepada Aisyah, Dalam bentuk hadiah, Kata Nabi SAW, Bawa ke sini daging barirah tersebut, Kata Aisyah tidak wahai Rasulullah, Dikasihkan barirah dalam bentuk sedekah, Kata Nabi SAW, Sedekah untuk barirah tapi hadiah untuk kita, Di sini Nabi SAW membenarkan, Maka kata para ulama, Kalau hartanya berubah bentuk, Asalnya dia dapat dari sesuatu yang haram, Kemudian dihadiahkan, Maka ini boleh, Tetapi ini juga tidak mutlak semacam ini, Tapi ada perinciannya, Tetapi secara umum semacam itu, Maka ini boleh semacam ini, Sesuai dengan pertanyaan, Kemudian, Apa hukum, Apakah hukum ada anak perempuan, Di sub jamaah laki-laki, Apakah hukum ada anak perempuan, Di sub jamaah laki-laki, Di sub anak laki-laki ini, Kalau seandainya anak perempuannya, Masih kecil, Insya Allah tidak ada masalah, Tetapi mungkin ditaruh di pojok, Atau ditaruh paling ujung, Sehingga mungkin tidak memutus soft, Tidak memutus soft, Atau dia sama bapaknya, Sholat di samping bapaknya, Tetapi kalau anak perempuannya, Sudah dewasa, Maka jangan, Jangan dibawa ke soft, Sudah apa, Tanda-tanda balik, Misalnya 8 tahun, 9 tahun, Maka jangan, Maka disuruh dia, Disop wani wanita, Taib, Bismillah Ustadz, Mohon nasihatnya, Agar kita tetap semangat, Dalam mencari nafkah, Karena terkadang, Nafkah ini, Yang kita cari, Tidak cukup, Untuk bayar keperluan hidup, Afwan, Bukannya hati ingin memenuhi gaya hidup, Tapi memang kurang Ustadz, Mohon pencerahannya, Pertama ya, Bahwasannya, Kita harus yakin, Firman Allah SWT, Al-Quran, Wama minda batin fil ardi, Illa alallahi rizquha, Tidak ada binata yang melata di muka bumi ini, Kecuali sudah Allah, Tetapkan rejeki, Rezekinya, Maka tidak ada manusia ini, Yang sebetulnya hakikatnya, Kelah kelaparan, Pasti Allah penuhi rezeki, Rezekinya, Dan perlu kita yakini, Rezeki kita ini, Tidak tertukar, Rezeki kita ini, Tidak akan tertukar, Kalau pian, Seharusnya makan nasi goreng kambing, Kadang mungkin, Makan nasi goreng ayam, Kalau sudah ditutupkan oleh Allah SWT, Tidak mungkin tertukar, Rezeki kita tidak mungkin tertukar, Nah tinggal, Kata di misalnya, Fajimilu fitolab, Maka bagus-baguslah dalam meminta, Terus bagaimana, Cara kita ini, Mendatangkan rezeki, Maka mendatangkan rezeki itu, Dilakukan dua sebab, Pertama, Ada sebab, Ukrawi, Yang kita lakukan, Sebab-sebab ukrawi, Sebab-sebab yang dikandungkan, Dalam syariat, Yang mendatangkan rezeki, Di antaranya apa, Pertama, Tentu bertakwa kepada Allah SWT, Kata Allah SWT, Barang siapa yang bertaqwa, Wibuaya rizukuhu min haisu, La yahtasib, Allah memberikan rezeki, Dari arahnya tidak, Tidak sangka-sangka, Jangan pikirkan, Kenapa anda bertakwa dapat rezeki, Jangan pikirkan, Otak kita tidak sampai, Ya, Pasti Allah akan memberikan rezeki, Tanpa kita sangka, Sangka, Tersyipak intankah, Pas keluar rumah, Ya, Ini khayalan orang kita, Biasanya kayak itu, Orang pengolah bergawi kayak itu, Maksudnya yang tersebut, Ya, Maka, Allah menghasil rezeki darah yang tidak sangka, Maka bertakwa, Kemudian yang kedua, Ya, Disebutkan dalam hadis, Sambung tali syatur rahim, Ya, Kata Nabi SAW, Man ahabba, An yusritolahu fi ridkih, Wa yun sa'alahu fi asarih, Faliyasur rahimah, Kata Nabi SAW, Barang siapa yang ingin, Diluaskan rejekinya, Dipanjangkan umurnya, Maka sambung tali syatur rahim, Maka sering-sering, Pian menyambung tali syatur rahim, Maka Allah akan meluaskan rejekinya, Setidak-tidaknya, Pian datang ke sana, Dijulungi orang banyu dan waday, Ini rezeki, Setidak-tidaknya, Maka, Allah akan meluaskan rejeki kita, Sambung tali syatur rahim, Orang yang paling berhak kita sambung adalah, Orang tua kita, Sering-sering kunjungi orang tua, Maka, Orang-orang terdekat kita, Kita sambung tali syatur rahim, Maka ini mendatangkan rejeki, Ulun ongkos berhabis, Seti ke sana, Bula-balik, Karena apa-apa, Allah akan meluaskan rejeki kita, Sebab Allah ganti, Kemudian, Yang ketiga, Perbanyak istighfar, Perbanyak istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala, Bermanda al-Quran, Fakutustagfirabbakum, Innahu kana ghaffara, Yursirissama'alaikum midrara, Wayumdidkum bi amwali wabanin, Wayya'allakum jannati, Wayya'allakum anhara, Kata Allah, Kata Nabi Nuh alaihissalam, Aku berkata kepada mereka, Meminta ampunlah kalian, Kepada Tuhan kalian, Sesungguhnya Tuhan kalian, Maha pengampun, Sesungguhnya, Dialah yang mengirimkan hujan, Hujan yang deras, Dan menjadikan bagi kalian, Harta dan anak-anak, Maka ayat ini menjelaskan, Kata Hassan al-Basri, Menjelaskan bahwasannya, Istighfar, Itu mendatangkan rezeki, Maka perbanyak istighfar, Perbanyak kita beristighfar, Maka Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam, Disebutkan dalam sebagian riwayat, Beristighfar satu sekali, Dalam sehari sebagian riwayat, Beristighfar tujuh, Tujuh puluh kali, Maka istighfar itu, Mendatangkan rezeki, Maka lakukan sebab-sebab ukhrawi ini, Kemudian yang kedua, Melakukan sebab duniawi, Sebab duniawi adalah, Kita berusaha, Ya berusaha kita sebagai, Apalagi kepala keluarga, Mencari nafkah, Bekerja, Dengan apa saja, Yang penting pekerjaan tersebut, Halal, Berusaha kita datang, Berusaha, Maka lakukan ikhtiar semaksimal mungkin, Maka mustahil, Orang tersebut, Tidak mendapatkan rezeki, Setelah itu apa, Dua sebab ini dilakukan, Setelah itu anda bersabar, Setelah itu anda bersabar, Maka yakinlah, Rezeki itu akan datang, Rezeki itu akan datang, Dan dibukakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Dari arah yang tidak sangka-sangka, Taib, Kalau ada yang bertakun, Pakai tangan silahkan, Kita barakallah, Sama barakallah, Diususkan hanya untuk Allah, Ustaz, Jadi yang benarnya, Kadang kan kalimat itu, Terucap untuk manusia, Barakallah, Kadang dicapkan manusia, Kebanyakan, Sudah, Sudah, Maksudnya, Tidak dinisbatkan kalimat itu, Kecuali kepada Allah, Adapun barakallah, Itu disebatkan kepada Allah, Barakallah, Semoga Allah memberkahimu, Barakallah, Semoga Allah memberkahimu, Dan memberkahimu, Dan memberkahimu, Atasmu, Ini disebatkan kepada Allah, Allah yang memberikan keber, Keberkahan, Tidak dinisbatkan kepada manusia, Semoga engkau diberkahi manusia, Tidak, Tetapi, Dinisbatkan, Kata barakallah, Itu harus disebatkan kepada Allah, Tabarak, Dalam bentuk mudab, Ya idhafah, Itu harus diidhafahkan kepada Allah, Ataupun barak, Itu harus disandarkan, Dinisbatkan kepada, Allah subhanahu wa ta'ala, Tidak boleh kita katakan, Semoga kalian diberkahi oleh manusia, Misalnya, Semoga, Tidak boleh, Karena keberkahan itu, Yang memberikan berkah hanya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Itu maksudnya, Tidak ada lagi yang lain, Ya silahkan, Tidak melukir atas pertanyaannya, Beliau bertanya, Apa beda sedekah dengan hadiah, Sebagian ahlul ilm, Tidak membedakan, Tetapi sebagian ulama membedakan, Kalau mereka, Dianta yang membedakan, Antara sedekah dengan hadiah, Kata mereka sedekah itu, Hadiah itu, Biasanya, Memberikan sesuatu, Seseorang dalam rangka, Saling mencintai satu sama lain, Biasanya, Antara satu teman dengan temannya, Dia mengasih hadiah, Dalam rangka, Saling menimbulkan mahabbah, Rasa cinta, Berbeda dengan sedekah, Biasanya sedekah, Seseorang mengasih, Sesuatu kepada orang lain, Dalam bentuk memberikan bantuan, Dalam bentuk, Orang ini dibantu, Menolong, Dan seterusnya, Ini sebagian ulama, Membedakan antara sedekah dengan hadiah, Karena makanya hadiah itu, Tujuannya macam-macam, Ya oleh karena itu, Kata para ulama, Hadiah itu ada, Macam-macam, Ada kadang-kadang hadiah itu, Tidak boleh kita terima, Kalau tujuannya, Orang tersebut, Memberi kita hadiah, Bukannya juga, Dia memberi kita hadiah, Tujuannya apa, Agar pian membalas hadiahnya, Lebih ganda lagi, Jadi dia, Dia ngasih pian, Ini di sini, Nggak ada bisi duit, Ngasih pian datang, Ke orang kaya, Ngasih apa, 100 ribu, Padahal sini, Tuhuk mencari 100 ribu, Ini, Ini orang memberi pian, Tujuannya apa, Agar si dini, Membalas, Membali sejuta, Maka ini apa, Hukumnya kita menerima hadiah ini, Kata para ulama, Kalau orang ini, Kita terima, Kemudian kita tidak balas, Timbul, Apa namanya, Dia jengka, Dan seterusnya, Maka tidak boleh, Kita menerima, Tidak boleh kita, Kita menerima, Maka, Pada asalnya hadiah itu, Orang memberikan, Agar dia tumbuh cinta, Atau sama, Sesama teman, Berbeda dengan sedekah, Biarnya sedekah itu, Dikasihkan, Kepada orang yang membutuhkan, Kepada orang yang, Diberikan pertolongan, Wallahu ta'ala alam, Tapi Pak, Silahkan, Assalamualaikum, Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz saya pernah, Mungkin sudah lama, Ada seorang kawan, Yang berhutang, Kepada non muslim, Lalu, Karena non muslim, Teman kita juga, Mempertanyakan kepada, Kepada kita, Bagaimana, Kalau orang itu dihutangi, Saya bilang, Kalau memang dihutangi, Kalau dibayar, Asalnya mungkin, Menjamin kita, Ustaz kita ya, Setelah beberapa saat, Kemudian, Orang tersebut meninggal, Hutang ini belum terbayar, Ini bagaimana Ustaz, Bang Se, Assalamualaikum, Kalau ada orang berhutang, Kemudian, Apa namanya, Dia meninggal, Meninggal, Tapi belum lunas hutangnya, Kemudian, Yang memberikan hutang ini, Mungkin, Kalau nyakadak, Aku bayar, Aku ikhlaskan, Misalnya, Mungkin demikian, Maka, Hutang itu, Selama pemiliknya, Tidak mengatakan, Kepada, Yang berhutang, Hutangnya diikhlaskan, Maka, Hutang itu tetap, Masih harus dibayar, Kalau misalnya, Masih dalam, Dalam hati aja, Ya bergeretek, Kalau nyakadak mampu, Nanti bayar, Aku lunaskan aja lah, Misalnya, Tetapi, Selama dia tidak di ucapkan, Selama itu, Tidak diberitahukan, Maka, Hutang itu masih berlaku, Ya masih berlaku, Kecuali, Dikatakan, Bahwa hutang Anda, Sudah lunas, Ini poin pertama, Poin yang kedua, Kalau seandainya, Orang tersebut berhutang, Kemudian, Hutangnya belum lunas, Orangnya sudah meninggal, Maka, Tidak ada kewajiban, Ahli waris, Melunasi hutangnya, Tetapi, Yang diambil itu, Alah dari harta si mayid, Kalau ada harta si mayid, Maka, Hartanya dulu, Diambil, Digunakan untuk, Melunasi hutang, Hutangnya, Tapi, Kalau hartanya tidak cukup, Melunasi hutangnya, Maka, Tidak ada kewajiban, Bagi ahli waris, Melunasi hutang si mayid tersebut, Walaupun itu ayahnya, Tidak ada kewajiban, Tetapi, Bentuk ihsan, Seorang, Kepada saudaranya muslim, Adalah melunasi hutang, Utangnya, Tapi, Bedakan antara wajib, Dan perbuatan yang, Mustahab, Kalau wajib itu, Harus dia lunasi, Tetapi, Bentuk ihsan kita, Apalagi itu ayah kita, Orang tua kita, Maka kita, Berusaha untuk melunasi hutang, Utangnya, Tapi apakah itu wajib, Tidak wajib, Bedanya apa, Kalau orang tersebut, Dia tidak melunasi, Dia tidak berdoa, Tidak berdosa, Dia tidak, Tidak berdosa, Dan si mayid, Kalau dia berusaha, Melunasi hutangnya, Dan dia berusaha, Ternyata subhanallah, Tidak mampu, Melunasi hutangnya, Ya, Karena hatanya tidak cukup, Maka insyaallah, Allah subhanallah, Yang akan melunasi hutang tersebut, Ya, Sebagaimana disebutkan dalam beberapa, Beberapa riwayat, Ya, Dengan syarat orang tersebut, Dia berusaha melunasi hutangnya, Tetapi, Dia tidak, Tidak bisa, Karena subhanallah, Kadang-kadang ada orang, Tidak bisa dia membayar hutang, Hutangnya, Karena cukup dia untuk keperluannya sehari, Hari-hari saja, Maka kalau dia berusaha untuk membayar hutangnya, Tapi tidak mampu, Keluarganya juga tidak mampu, Maka insyaallah, Allah subhanallah, Yang akan menanggung hutang orang, Orang tersebut, Wallahu ta'ala alam, Taib, Kemudian, Ini ada pertanyaan, Pada saat, Tahiyyatul awal, Dan akhir, Kita apakah melihat telunjuk, Atau tempat sujud, Melihat ke arah Qiblat, Ya ketika, Terjadi khilaf sebetulnya, Ketika duduk ya, Di tersyahud, Ya terjadi khilaf oleh para ulama, Ada tiga pendapat masalah ini, Apakah dia melihat, Di tempat sujud, Melihat ke arah telunjuk, Atau melihat ke arah Qiblat, Maka yang benar adalah, Melihat ke arah Qiblat, Kenapa? Karena melihat ke arah telunjuk, Hadisnya adalah hadis yang lemah, Diriwitkan oleh Ibn Ajlan, Dari hadis Jabir, Di sini, Hadis Jabir, Karena Nabi SAW, Ketika duduk tersyahud, Mata beliau tidak jauh, Dari isyarat tangannya, Jadi telunjuk, Telunjuk tangannya, Tambahan ini, Mata Nabi tidak jauh, Dari telunjuk tangannya, Itu tambahan yang ditambahkan, Oleh Ibn Ajlan, Di dalam hadis tersebut, Sedangkan Ibn Ajlan ini, Memiliki takhalid, Ya ikhtilat, Ya bercampur, Apa, Hapalannya kurang bagus, Rancu di dalam periwetan hadis, Sedangkan rawi-rawi yang lain, Tidak menyebutkan, Tambahan, Tambahan ini, Sehingga, Tidak menyebutkan, Ya melihat ke arah, Tangan, Ke arah telunjuk, Dan yang benar, Dan ini sudah, Saya ulang jelaskan, Bahawasanya, Melihat ke arah, Qiblat, Kalau seandainya dia solat sendiri, Kalau seandainya dia solat berjamaah, Melihat ke arah imam, Kalau di belakang imam, Kalau dia, Apa namanya, Di sub yang kedua, Melihat sub pertama, Dan seterusnya, Kenapa? Karena keumuman firman Allah dalam Al-Quran, Fawalli wajhaka syatolal masjidil haram, Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Palingkanlah wajahmu, Ke arah masjidil haram, Yaitu ke Qiblat, Ya ini perintah, Kemudian juga hadis Nabi Sallam, Saya ditampakkan, Suga dan neraka, Ditembok di depan Qiblat saya, Kata Nabi Sallam, Itu menunjukkan bahwasanya, Nabi Sallam ketika beliau solat, Beliau melihat ke arah depan, Ke arah, Ke arah Qiblat, Ya ke arah, Ke arah Qiblat, Oleh karena itu, Imam Bukhari, Dan Imam Malik, Berpendapat demikian, Wallahu ta'ala alam, Tetapi sebetulnya, Melihat ke arah sujud, Juga tidak ada masalah, Cuma khilaf ini adalah, Khilaf abdaliyah, Ya, Yang dilarang itu adalah, Melihat ke arah atas, Atau seseorang ke kanan, Dan ke kiri ini yang dilarang, Tetapi kalau dia melihat ke arah bawah, Ke arah tangannya, Ke arah, Yang di sekitar depannya, Maka tidak ada masalah, Ya tidak, Mubah ini tidak, Bukan makruh, Mubah, Boleh, Silakan, Tidak ada masalah, Ya, Tapi mana yang lebih bagus, Maka dia lebih bagus melihat ke arah, Ke arah depan, Ke arah, Ke arah Qiblat, Kapan para jamaah bergerak setelah, Iman, Imam, Dalam, Nah, Kada paham dulu lah soalnya, Imam salam, Kapan para jamaah bergerak setelah imam, Salam, Kalau imamnya sudah salam, Keduanya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Maka baru kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Tapi kalau seandainya imamnya Assalamualaikum, Kemudian salam juga sebagian makmum, Boleh apa tidak? Boleh, Tapi tidak abdal, Ya tidak abdal, Abdalnya adalah menunggu imam itu selesai, Kedua salamnya baru, Mereka bergerak, Sa, Salam, Wallahu ta'ala alam, Taib, Hah? Kapan para jamaah bergerak setelah imam, Oh bergerak, Ini kiranya tadi bergerak, Taib, Maksudnya bergerak pindah tempat, Gimana? Hukumnya, Ketika salam, Ya seseorang, Ya dia setelah salam, Ya, Maka setelah dia beristighfar, Maksudnya astagfirullah, Astagfirullah tiga kali, Kemudian dia bergerak, Ya, Dia berpindah, Berpindah tempat silahkan, Ya, Kalau seandainya memungkinkan dia, Ya mengubah posisinya, Ya mengubah posisinya, Dan apakah boleh kita berzikir itu, Setelah astagfirullah, Astagfirullah tiga kali, Kita kabur langsung misalnya, Berjalan berzikirnya boleh, Tidak ada masalah, Ya tidak, Tidak ada masalah, Ya, Tetapi, Dia maksudnya ini mungkin pertanyaannya, Berpindah posisi, Ya, Berpindah posisi dari salamnya, Setelah dia istighfar, Astagfirullah, Astagfirullah, Kemudian dia apa, Berpindah posisi, Dia mengubah posisi tempat duduk, Duduknya, Kalau seperti posisi semula, Tidak ada apa-apa juga, Ya tidak ada, Tidak ada masalah, Yang penting dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Taib, Bismillah Ustaz, Bagaimana jika orang tua, Meminjam uang di lembaga riba, Untuk kebutuhan anaknya, Seperti sekolah, Alat transportasi, Apakah si anak juga berdosa, Memakai menerima uang tersebut, Padahal sudah berulang kali, Menasihati orang tua, Tentang larangan riba ini, Maka anak tidak berdosa, Kalau dia memakai, Sesekedar kebutuhannya, Sekedar keperluannya, Maka anak ini tidak, Tidak berdosa, Kalau sekedar, Dia makan, Kemudian memakai kebutuhan sekolah, Berspp, Dan seterusnya, Kebutuhannya saja, Maka ini tidak berdosa, Karena itu kewajiban orang tua, Ia menafkahi anak, Ia membiayai anak, Maka anak menerima, Fasilitas dari orang tua, Sebatas kebutuhannya, Maka itu tidak ada masalah, Kecuali anak tersebut, Mampu mencari rejeki, Tidak mengandalkan orang tua, Maka dia tidak menerima dari orang, Orang tuanya, Tapi kalau tidak bisa, Masih kecil, Seterusnya, Maka insya Allah tidak mengapa, Dan orang tua tersebut, Dia bertawabat kepada Allah SWT, Karena riba itu, Tidak mendatangkan kebaikan, Yang ada adalah mendatangkan malapetaka, Mendatangkan kesengsaraan, Maka kalau ditanyakan tadi, Anak boleh tidak, Boleh seperlunya, Sekedar memenuhi kebutuhan, Kebutuhannya, Adik saya, Pekan lalu meninggal, Mohon doanya Ustaz, Semoga Allah merahmati, Dan mengampuni adik saya, InsyaAllah amin, Allah ma'gfir lahu, Warham hu, Warfi wa'fu anhu, Kemudian pertanyaan, Apakah ada dalil, Dan keutamaan, Seseorang meninggal dunia, Di hari Jumat, Orang meninggal, Di hari Jumat, Atau malam Jumat, Maka terhindar dari fitnah kubur, Maka dia itu tanda husnul khatimah, Orang yang mati malam Jumat, Atau di hari Jumat, Itu tanda dia husnul khatimah, Kenapa? Dia terhindar dari fitnah, Fitnah kubur, Apakah ini mutlak Ustaz? Tidak mutlak, Fadillah ini tidak mutlak, Karena semua, Jadi ada kaidah di dalam agama, Dan nanti kita akan menjelaskan di kitab Tauhid, Bahwasanya, Apa yang Allah tetapkan, Segala fadillah ini, Berhak kita mendapatkan fadillah, Yang Allah sebutkan, Baik itu dalam Al-Quran, Atau yang dijelaskan oleh Nabi SAW, Dalam hadisnya, Fadillah apa saja, Kita mendapatkan fadillah ini, Kalau kita sudah kita kerjakan, Kemudian plus syaratnya, Apalagi satunya, Kita tidak melakukan pembatal fadillah ini, Misalnya, Pian sembahyang, Berjamaah, Atau bersedekah, Orang bersedekah, Misalnya, Dia mendapat pahala, Kata Allah subhanahu wa ta, Bahkan sampai 700 kali, Lipat pahalanya, Dia bersedekah, Dapat pahala demikian, Dia lakukan sedekah, Dia dapat pahala tidak, Dapat pahala, Selama dia tidak melakukan pembatal sedekah tersebut, Apa pembatal sedekah? Salah satu pembatal sedekah tersebut, Mengungkit pemberian, Ketika dia ungkit pemberiannya, Maka dia tidak mendapatkan pahala tersebut, Walaupun dia lakukan, Jadi, Fadillah yang dijelaskan di Al-Quran, Ataupun di hadis, Ketika kita kerjakan, Kita dapat selamat, Kita tidak melakukan pembatal, Pembatalnya, Karena setiap amalan itu ada pembatal, Pembatalnya, Termasuk dalam hal ini juga, Orang yang mati pada hari Jumat, Malam Jumat, Ya misalnya, Dia, Ketika dia pernah sembahyang misalnya, Apakah dia dapat fadilah tersebut, Tidak mendapatkan fadilah, Ya tidak mendapatkan fadilah, Fadilah tersebut, Kenapa? Karena dia melakukan pembatal fadilah, Fadilah tersebut, Jadi orang itu mendapatkan fadilah, Kalau dia tidak melakukan pembatal, Pembatalnya, Tetapi secara umum, Orang yang meninggal pada hari Jumat, Atau malam Jumat, Dia berada dalam keadaan baik, Ya, Itu tanda dia mati dalam keadaan khusnul khatimah, Dan dia terhindar dari pertanyaan, Malah malaikat di kuburan, Apakah ada dalil, Atau anjuran, Jika ulun sebagai kakak atau keluarga, Bisa bersedekah, Dan niatkan pahalanya untuk adik yang meninggal, Sebetulnya tidak ada masalah, Tidak mengapa anda bersedekah, Untuk adik anda yang meninggal, Itu sesuatu yang tidak diperbolehkan, Karena bersedekah dalam bentuk harta, Diniatkan untuk orang yang meninggal, Itu boleh, Tidak mengapa, Dan itu berdasarkan ijma' di kalangan para ulama, Ibadah maliyah, Ibadah yang sifatnya bentuk harta itu, Boleh dihadiahkan, Kepada orang yang meninggal, Tetapi, Abdolnya, Abdolnya anda tidak bersedekah, Abdolnya anda tidak bersedekah, Abdolnya adalah anda mendoakan, Anda doakan ampunan untuk, Apa namanya, Di sanak, Di sanak anda tersebut, Itu yang di anjurkan, Karena para salaf, Kalau kita melihat para sahabat, Para salaf, Banyak saudara mereka meninggal, Tapi, Tidak direwetkan, Satupun dari mereka, Mereka bersedekah untuk saudara mereka, Mereka bersedekah untuk, Apa namanya, Keponokan mereka, Tidak, Kenapa? Karena manusia ini juga butuh amalan, Anda butuh amalan, Di hadapan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Anda butuh amalan, Makanya sunnahnya, Orang yang meninggal itu, Bukan dia disedekahi, Tapi didoakan, Kalau orang tua, Sang anak sering-sering mendoa, Mendoakan, Itu yang disunnahkan, Dianjurkan bukan sering-sering, Memberikan sedekah untuk orang tuanya, Tidak, Tetapi yang Abdol bagi dia, Adalah mendoakan orang, Orang tuanya, Anda mendoakan sering-sering ampunan, Tapi pula kalau saudara anda, Maka sering-sering anda mendoakan, Kalau Allah tidak bersedekah untuk ini, Boleh, Boleh, Tidak ada masalah, Tetapi kalau anda bertanya, Yang mana yang lebih abdal, Maka abdalnya adalah, Anda sering-sering mendoakan, Mendoakannya, Wallahu ta'ala alam, Baik, Assalamualaikum, Ijin bertanya, Ustaz, Bagaimana dengan adanya dalil, Yang menyatakan, Allah menciptakan takdir manusia, 50.000 tahun, Sebelum diciptakan langit dan bumi, Termasuk juga adanya pernyataan, Bahwa kalam lah, Yang diciptakan Allah, Sebelum langit dan bumi, Jatak Allah khairan khairan khairan, Pertama, Ya betul, Dalil bahwasanya Allah menciptakan, Takdir, Ditentukan takdir manusia, 50.000 tahun, Ya, 50.000, Ribu tahun, Ya Allah, Tentukan takdir manusia, Dilahul mahfud, Ya, Ditentukan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Maka, Ya, Ini sebenarnya tidak bertentangan, Dengan bahwasanya, Kalam lah yang pertama kali Allah ciptakan, Ulama berserisih tentang masalah, Apa yang pertama kali Allah ciptakan, Apakah kalam, Apakah kalam, Apakah arash, Terjadi khilap di kalangan para ulama, Tentang masalah-masalah ini, Sebagian ahlu ilam mengatakan, Yang pertama kali Allah ciptakan adalah, Al-Qalam, Sebagian ulama mengatakan, Dari pendapat saya Islam, Dan Ibn Qayyim, Yang pertama kali Allah ciptakan adalah, Arash, Kenapa? Setelah Allah menciptakan arash, Barulah Allah ciptakan, Kalam tersebut, Ya, Maka pertama kali setelah Allah ciptakan, Dari penciptaan arash adalah, Allah ciptakan, Kalam, Yang terjadi khilap di kalangan ulama, Tentang masalah-masalah ini, Dan, Saya rasa tidak ada pertentangannya, Tidak ada pertentangannya, Dengan apa yang ditanyakan, Allah ciptakan, Saya kira cukup, Ada yang bertanya, Sudah cukup, Silahkan terakhir penutup, 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 Selidiki atau pelajarilah seluruh ciptaan Tuhanmu, Tapi jangan menyelidiki zat Tuhanmu, Apa benar hadis itu? Kenapa? Selidikilah seluruh ciptaan Tuhanmu, Ciptaan Allah, Tapi jangan menyelidiki zat Allah, Itu hadis itu yang pernah gak paksa, Terus yang, Yang kedua, Ada, Kalau orang muslim, Terlahir kan suci, Jadi anak-anaknya orang muslim, Meninggal sebelum balik itu, Dan surga, Langsung surga, Bagaimana Ustadz, Kalau anak-anaknya orang kafir Ustadz? Iya, Anak-anaknya orang kafir, Apakah sama seperti anak-anak muslim, Semacam itu ya? Meninggal sebelum balik, Iya, Tidak melukir atas pertanyaannya, Pertama, Tentang masalah, Selidikilah apa yang Allah ciptakan, Bukan, Selidikilah Allah SWT, Pertama, Tentang masalah itu, Itu sebetulnya mungkin dimaksudkan adalah ayat, Sebagaimana Allah SWT, Berhormat dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Kata Allah, La yus'alu amma yaf'al, Wahum yus'alun, Allah itu tidak ditanya, Apa yang Allah lakukan, Tetapi mereka lah yang ditanya oleh Allah SWT, Mungkin itu, Yaitu ayat di dalam Al-Quran, Bahwasannya Allah itu tidak tanya, Apa yang Allah kerjakan, Kenapa Allah menciptakan, Kenapa Allah menciptakan pian, Kenapa aku diciptakan hirang, Kenapa Allah seterusnya, Ya Allah tidak ditanya tentang apa yang dia, Dia ciptakan, Tetapi kita lah yang akan ditanya oleh Allah, Apa yang kita lakukan, Apa yang kita habiskan dari usia, Usia kita, Maka yang ditanya itu adalah, Kita yang ditanya oleh Allah, Dan Allah tidak berhak, Kita menanya, Kenapa Allah ciptakan ini, Kenapa, Kenapa dan seterusnya, Dalam bentuk apa, Iktirat, Tidak setuju dengan takdir, Allah SWT, Ada pun orang bertanya dalam rangka, Untuk memikirkan hikmahnya, Dari ciptaan Allah tersebut, Makanya tidak ada masalah, Tapi bertanya di sini adalah, Maksudnya dalam rangka, Tidak setuju, Tidak rido terhadap, Apa yang Allah takdirkan untuk diri, Dirinya, Kenapa ulun ini jadi miskin, Kada kaya, Kenapa si din aja yang kaya, Kenapa kada ulun, Misalnya semacam itu, Dia semacam apa, Tidak rido terhadap takdir Allah SWT, Kemudian yang kedua, Anak-anaknya orang kafir seperti apa, Maka para ulama berselisih tentang anaknya orang kafir, Sebagian ahlu ilm mengatakan, Bahwasanya mereka nanti akan dites, Akan dites, Nanti mereka akan dites, Kalau mereka lulus tes tersebut, Mereka akan dimasukkan surga, Kalau mereka tidak, Maka ulama berselisih pendapat tentang keadaan anak-anak orang kafir, Yang belum balik, Belum balik kemudian meninggal, Maka ahlu ilm mengatakan, Bahwasanya keadaan mereka akan dites, Seperti akan diuji oleh Allah SWT di hari kiamat, Apa bentuk ujiannya? Wallahu ta'ala a'lam, Karena itu perkara gaib, Maka sebagian ahlu ilm mengatakan demikian, Bahwasanya mereka akan diuji oleh Allah SWT di hari kiamat, Wallahu ta'ala a'lam, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Kita tutup dalam kapal majlis, Subhanakallahumabihamdika, Asyadu'illah anta astagfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, Jazakumullah khairan wabarakatuh, Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda, Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya, Terima kasih,